Presiden Jokowi lantik Menkopol Hukam dan ATR BPN yang baru. Menkopol Hukam fokuskan jaga situasi kondusif usai pencoplosan. PLN hadirkan stasiun pengisian hidrogen pertama di Indonesia. Selamat malam pemirsa Anda kembali terhubung dalam kilas Nusantara Malam, Kamis 15 Februari. Tiga cuplikan kabar terbaru tadi telah kami pilihkan untuk mengantarkan istirahat Anda malam ini. Kabar pertama datang dari Presiden Jokowi Dodo yang melantik dua Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Kedua Menteri Baru tersebut yakni Menkopol Hukam Hadi Cahyanto dan Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yodoyono. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto memfokuskan untuk menjaga suasana tetap aman dan kondusif usai pencoplosan pemilu 2024. Hal itu disampaikan Hadi sesaat usai dilantik sebagai Menkopol Hukam di Istana Negara Jakarta. Menjaga suasana tetap aman dan kondusif menjadi salah satu fokus utama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto. Usai dilantik untuk jabatan barunya tersebut oleh Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara Jakarta Rabu 21 Februari. Saat dijumpai usai pelantikan dirinya, salah satu pesan yang langsung Hadi sampaikan adalah agar masyarakat tetap mengutamakan kesatuan dan persatuan, meski sempat memiliki pilihan yang berbeda dalam perkelatan demokrasi. Ia mengatakan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Salah satu kegiatan pertama dalam jabatan barunya sebagai Menkopol Hukam yakni berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan situasi tetap kondusif usai masa penceblosan pada 14 Februari lalu. Saya segera melaksanakan konsolidasi dengan lembaga kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang saat ini sangat baik, sangat kondusif ini akan terus dipertahankan. Karena ini adalah bagian dari tugas seluruh komponen. TNI dan Polri menjadi gara terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dan ini tentunya terus akan saya jaga bersama-sama, koordinasi bersama-sama dengan Panglima TNI maupun TKPOR. Adapun Presiden Joko Widodo memberikan pesan kepada Hadi terkait penjagaan keamanan dan ketertiban serta dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia. Sebelumnya, Hadi menjabat sebagai Menteri ATR BPN yang kini dijabat oleh Agus Harimurti Yodhoyono. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menutup kabar malam ini, PT PLN Persero menghadirkan stasiun pengisian hidrogen pertama di Indonesia yang bertempat di Senayan, Jakarta. Pembangunan tersebut merupakan upaya PLN dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik dan hidrogen hijau sebagai langkah strategis program transisi energi. PT PLN Persero melalui anak perusahaannya PT PLN Indonesia Power meresmikan Hydrogen Revealing Station atau stasiun pengisian hidrogen pertama di Indonesia yang bertempat di Senayan, Jakarta pada Rabu 21 Februari. Direktur utama PT PLN, Darmawan Prasujo menjelaskan, stasiun pengisian hidrogen masih bersifat pilot project dan belum pada tahap komersial. Menurutnya, pembangunan stasiun pengisian hidrogen ini adalah hilir dari upaya PLN untuk mendorong tenaga hidrogen di Indonesia. Di hulu, PLN telah meresmikan pengoperasian 21 pembangkit hidrogen hijau pada November 2023 lalu. Ia mengatakan PLN mendukung ekosistem kendaraan listrik dan hidrogen hijau sebagai langkah strategis mendukung program transisi energi. Menurutnya, kendaraan yang menggunakan sumber energi hidrogen dinilai lebih murah dan nihil emisi bila dibandingkan dengan bahan bakar minyak atau BPM. Perbandingannya, untuk menggunakan bensin dan solar untuk satu kilometernya biayanya Rp1.300 per kilometer. Kalau menggunakan elektrik vehicle, biaya untuk per kilometernya adalah antara Rp350 sampai Rp550 per kilometer. Nah, khusus untuk menggunakan hydrogen refilling station yang ada di sini dari PLN, biaya per kilometernya hanya Rp270 per kilometer. Jadi, sangat murah. Stasiun pengisian hidrogen senaya nantinya akan semakin strategis dengan dibangun charger elektrik vehicle berbasir hidrogen. Selain itu juga dibangun Hydrogen Center dan Hydrogen Gallery Room sebagai pusat pelatihan dan pendidikan terkait hidrogen di Indonesia. Dari Jakarta, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa informasi mengenai kehadiran stasiun pengisian hidrogen tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Vilas Nusantara hari ini. Perbarui terus informasi Anda dengan mengunjungi laman antaranews.com, Youtube Antara TV Indonesia, serta akun media sosial kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.